Halo guys, selamat datang di channel itensei sebelum nonton, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip ya guys buat jajan mimin oke mimin mau doubling aja ya guys kita mulai aku memang sudah tertangkap oleh mu tapi nih si sopi gak ada kapok-kapoknya nih guys apa bedanya hidup yinzu ada di tanganku sekarang ingin penawarnya memohonlah dengan baik kata si sofi nih guys mungkin aku akan murah hati dan memberikan obat penawarnya itu semuanya pada kesel nih kau jangan kegabah yinzu masih dalam keadaan koma katanya sofi seharusnya kamu bisa menahan dengan jelas kondisi saat ini jika tidak menyerahkan obat penawarnya jangan pikir untuk bisa kabur kata ikon nih guys beranihnya kau mengancamku kalian bisa memberikan penawarnya tapi ini disaatnya kenapa aku lima kenapa kita pengen protes dengan si sofi diam diam tuh bodohnya mengacakan segalanya dan masih lebih sombong seandainya jajah benar-benar melakukannya ini ya tau nih suku jajah sekarang kekuatannya udah malah dua kali lipat dari biasanya guys ini sendok merepotkan di sekolah suku kelima ujim itu ini guys tapi biar biarpun kita tidak bisa merembut orang-orangnya baikpun kita bisa melakukan penawarnya dengan sesuatu yang lain yang lebih apa saja persyaratannya sangat sederhana serahkan saja selama Yizu menjadi wanita dari Tansui kita pasti akan menimukannya Tansui yang kayak kepala yang ada kanak-kanaknya itu jangan harap kami tidak akan pernah menyerahkan suku pada kalian kalau begitu aku tidak bisa menolong ini caranya tidak ada gunanya terlalu banyak bicara dengannya orang ini adalah tetua kelima dari suku Jikwe kata-kata gitu guys Kianuo si Jono maksudnya guys sebaiknya kamu jangan bertindak sembarangan sebenarnya dia agak takut juga sih penatua kelima ini jika kalian memaksaku aku akan membunuh kalian semua bagaimanapun aku seorang tua dari sebuah suku yang lebih berharga dari bandingan yang orang lain gitu karena kamu bersedia berkorban demi suku maka aku akan mewujudkannya si baiknya udah mode emosi nih guys cepat bunuh mereka jangan-jangan 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 ok yang bunuh aku aku juga dari satu dagu aku takut baikun apakah gila kamu tidak ingin menyelamatkan hidup yuzu si bau-bau yuzu padahal takut nih guys karena yuzu sangat berharga bagimu dan tidak akan pernah meninggalkan perhatian padaku jika aku bunuh pak cua bisa kak ini yang baru saja kamu katakan padaku oh bukankah hari ini mati di sana kecang mati cepat jangan biarkan mereka hidup kayak mereka kabur sama sih kaburan hidup hai semuanya pada dibunuh pakai kofi baik guys hitungnya ditajemen daripada pisau ternyata sebaiknya sebaiknya tangkap mereka hidup-hidup yang dia masih berguna sebagai alat tawar-menawar untuk suku janshui 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 kalau bahasa kadang kita kan translate kalau muncul cina itu janshui tapi kalau misalnya dari di translate bahasa ke bahasa englisnya itu bisa jadi janshui guys emang dia sebenarnya emang penyebutannya sama cuman cara penulisannya jadi agak beda kemanapun oh iya karena mereka tidak mau memberikannya aku akan mencurinya mencuri kata si tenshiu sama jono jono juga kadang dia panggil kian wo kadang panggilannya jono sama disitu bahasa panggilan cinanya kian wo tapi bahasa englisnya itu si jono guys namanya selama shopee dan yang hwi yang tidak bisa kembali dan memberikan kabar aku bisa menyelinap tidak aku jono rumput aurora hanya tubuh di ujung utara dan membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan untuk pergi ke sana pinzu tidak bisa bertahan selama itu maksudku aku tak bisa membiar kamu melakukan ini sendirian ini juga merupakan tanggung jawab kita untuk menyelamatkannya jadi bareng-bareng nih guys dia gak mau si baik pun berangkat sendirian aku juga akan pergi jono dan aku akan membawa seseorang untuk menemuimu di luar baiklah terima tunggu kami oke guys thanks for watching ya jangan lupa di subscribe like and comment bye bye